5 Poin Utama Kedekatan Ferdi Sambo dengan Bapak Kapolri Pertama, sewaktu Pak Sigit menjadi Kabaris Krim, Sambo adalah anak buahnya sebagai Direkturat Tindak Pidana Umum Dirti Pidum Baris Krim Polri. Kedua, Sambo selalu mendampingi Pak Sigit saat meminta restu untuk menjadi Kapolri. Ketiga, saat Kom Jan Sigit menjalani fit and propertitas, ia juga didampingi oleh Ferdi Sambo. Keempat, setelah jabatan mereka di Baris Krim, Ferdi Sambo menjadi Kadif Propam, lalu Kom Jan Sigit menjadi Kapolri. Kelima, mulai 1 Juli kemarin, Bapak Kapolri mengangkat Ferdi Sambo menjadi Kepala Satuan Tugas Khusus. Dari kelima poin tersebut, sepertinya tepat diibaratkan dengan pepatah, ada gula ada semut ya.